Intro Shalom, berjumpa kembali dengan channel Klavos Sukacita Hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa Saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan serta merenungkan firmanmu Tontonlah kami dengan kuasa roh kudusmu, sikapkanlah firmanmu bagi kami Agar firman yang tersingkap mau menjadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang setia taat Untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini bagi kami Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa, amin Bacaan firman Tuhan terbaca dari Injil Lukas pasal 14 ayat 31 dan 32 Atau Raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan Raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan Apakah dengan 10 ribu orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20 ribu orang Jika lo tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian Demikian firman Tuhan dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman dalam kehidupan setiap hari Bacaan firman di hari ini dari Injil Lukas pasal 14 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-32 diberikan tema kesiapan untuk mengikut Yesus Pemirsa channel Klavo Suka Cita yang diberkati Tuhan, tema kita di hari ini adalah kesiapan mengikut Yesus Dari tema kita di hari ini, ayat 31 dan ayat yang ke-32 memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana mengikut Yesus Digambarkan seperti seorang raja yang kalau hendak berperang, dia mempertimbangkan lebih dahulu berapa pasukannya dan berapa jumlah pasukan lawan Jika pasukannya lebih sedikit, maka sebaiknya adalah mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian Dari bacaan kita ini memberikan sebuah gambaran bahwa ketika kita hendak mengikut Yesus, maka kita harus dengan kesungguhan Tidak dengan secara asal saja kita mengikut Yesus Jangan hanya melebelkan diri sebagai orang Kristen lalu berpikir bahwa kita sudah mengikut Yesus Tetapi mengikut Yesus adalah, disini dikatakan tadi saya sampaikan tentang perencanaan Itu berarti bahwa kita harus tahu bagaimana harus sebagai seorang yang mengikut Yesus Kita harus memiliki hati yang sungguh-sungguh, kita harus memiliki hati yang benar-benar berfokus kepada Tuhan Sehingga bukan hanya sekedar saja mengikut Yesus tanpa menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita Dan yang kedua, untuk mengikut Yesus Maka kita harus memiliki komitmen Bukan saja harus menyampaikan bahwa saya mau mengikut Yesus tetapi tidak mau berkomitmen Tidak mau bersungguh-sungguh dalam melayaninya Dengan demikian dari ayat kita, ayat 31 dan ayat 32 Menegaskan kepada kita melalui sebuah gambaran yang disampaikan Yesus kepada orang banyak Tentang bagaimana seorang Raja yang lebih dahulu membuat sebuah perencanaan Sebelum dia berperang melawan musuh yang jumlah pasukannya lebih banyak Atau jumlah tentaranya lebih banyak dibandingkan dari Raja itu sendiri Dengan demikian, diingatkan kepada kita bahwa kita perlu memiliki sebuah perencanaan Jangan sampai kehidupan kita yang tidak sungguh-sungguh dalam mengikuti Yesus Maka membuat kita menjadi orang-orang yang pada akhirnya meninggalkan Tuhan Tetapi juga diingatkan hal yang kedua adalah kita memiliki komitmen Supaya dengan komitmen yang kita miliki untuk mengikuti Yesus Menjadikan kita orang yang sungguh-sungguh setia Orang yang sungguh-sungguh hanya memfokuskan kehidupan kita Memfokuskan cara pandang kita, cara berpikir kita, cara berkata kita, cara ataupun tinggal laku kita Sesuai dengan apa yang Yesus kehendaki Itu yang menjadi dasar ataupun hal yang paling utama dari tema kita di hari ini Tentang kesiapan kita untuk mengikuti Yesus Kesiapan yang pertama tadi adalah perencanaan kita Dan yang kedua adalah komitmen kita Mari kita menjalani kehidupan kita di hari ini dalam perencanaan Merencanakan seluruh kehidupan kita bersama dengan Tuhan Dan dalam perencanaan melangkah bersama dengan Tuhan Kita berkomitmen untuk sungguh-sungguh dan setia berjalan dan melayani Tuhan Tuhan memberkati kita dengan firmannya Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan atas kebenaran firmanmu di hari ini Biarlah Engkau terus memimpin kami dalam kehidupan kami Supaya kami terus melangkah bersama dengan Engkau Mengawali seluruh hidup kami dalam seluruh perencanaan kami Hanya bersama dengan Tuhan dan berkomitmen dalam kesungguhan kami Untuk terus setia dalam situasi hidup apapun yang kami alami Kami tetap mengandalkan Tuhan Percayakan kuasamu dan hanya berpengharapan kepada Engkau Terima kasih Tuhan Yesus Ini doa dan ungkapan syukur kami Terpujilah namamu kini dan selama-lamanya Amin Shalom Tuhan memberkati kita